Untuk soal permetsosan, Alhamdulillah, calon saya... Aduh, malu banget! Malu banget! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama saya, Awalian Nahidini di Saung Bintang Al-Quran Masya Allah, kita masih ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Ega Salfitri Kali ini, kita mau ngobrol tentang gimana sih bisnisnya Kak Ega yang lagi ditekunin terus, apa sih media sosialnya yang bikin dunia jadi booming banget, viral banget yuk langsung aja kita ngobrol sama Kak Ega Oke, Kak Ega, mulai kapan sih Kakak tuh bergelut di bidang media sosial terus, kapan juga mulai Kakak tuh viral booming itu? Coba dong ceritain ke teman-teman Untuk aktif di media sosial itu dimulai dari 2016 tapi masih main-main biasa main IG, main Facebook gitu dan tidak kayak enggak memperdulikan mau follow seberapa kayak enggak ini tapi mulai aktif banget di 2018 setelah keluar dari esrama tentunya gitu setelah nafas karena saya orangnya sering share kegiatan terus meskipun kan yang dibilang influence itu bukan tentang banyaknya followers ketika kamu punya followers 100 dan kamu nge-share sesuatu terus ada dua orang yang ikut itu kamu termasuk influence bukan harus yang ribuan followers nah saya itu dapat motivasi kata-kata itu dari Rahel Venya dari situ saya termotivasi gitu oke saya bisa saya punya ilmu komunikasi dan saya punya ilmu pengalaman bukan ilmu yang kayak saya belajar kitab ini enggak karena guru terbaik itu pengalaman ada saya sering share sering share saya akhirnya masuk dauroh dan saya hatam itu booming pas hatam karena saya orangnya selalu share foto hataman terus kegiatan selama ngafal selama ngajar saya sering share dan ada beberapa konten yang naik kalau tiktok FVV gitu itu viral gitu kan itu yang berbau-bau tentang Al-Quran gitu yang viral-viral itu tentang Al-Quran anak-anak hatam anak-anak hataman saya sud wisuda sud tentang mereka lagi ngafal saya rekam itu biasanya yang banyak ininya viewersnya gitu nah mulai booming ketika hataman ketika saya wisuda ketika ada kemarin anak hatam satu anak dan memang ibunya itu bangga banget dan Alhamdulillah saya dapat momennya gitu nah ibunya ini ketika anaknya hatam sampai nangis gak bisa berhenti dan pakai imah kota ke anaknya dan sampai cium tangan ke anaknya sampai nunduk sampai kayak wah kayak dia kayak gak memperdulikan dia orang tua lagi kayak ketika anaknya hafal 30 juz ya kamu yang bisa bawa saya ke surga bukan saya lagi yang bisa bawa kamu ke surga akhirnya dia hampir mau sujud viral lah saya masukin efek dan saya gak ada pikiran oh ini bakalan viral nih enggak saya cuman share dengan kebiasaan saya share tujuannya bukan pengen viral pengen banyak followersnya pengen memotivasi karena setiap saya upload banyak yang komentar ih jadi pengen ngafal Quran meskipun cuman komen-komen doang saya kadang cuman bales gini yuk jangan ngomong doang yuk kadang sambil bercanda tapi justru hal-hal yang kayak gitu yang bikin daripada dia nonton yang joget-joget kan pemikiran orang-orang sekarang tuh oke tiktok tuh orang yang joget-joget padahal sebenarnya tergantung sama kita sendiri kalau kita jangankan di tiktok di instagram di instagram kita sering ngeliat nge-explore cewek-cewek seksi yang keluar cewek-cewek seksi di beranda kalau kita sering eksplore tentang dakwah yang keluar dakwah tergantung diri kita sendiri kayak di tiktok sama aja kenapa orang menyalahkan satu aplikasi yang disalahkan itu orangnya penggunanya gitu kalau misalkan dia mengeksplore tentang dakwah yang keluar dakwah gitu makanya agak kayak oke dia yang kan ada yang pernah menanyakan ke satu cewek cewek apa yang paling percuma di dunia ini kata ceweknya cuma jawab berdebat dengan orang bodoh lalu yang nanyanya itu tapi saya setuju saya gak setuju kata yang nanyanya ceweknya cuma jawab oke kalau gitu kamu benar karena dia yang nanya itu bodoh makanya ceweknya gak mau debat gitu akhirnya banyak yang bilang oke tiktok kayak gini gak usah kita jalan sesuai jalan kita yang menurut kita benar kita share apa yang menurut kita benar dan bisa memotivasikan Allah nilai kita dari niat ya Allah benar-benar penilai terbaik sama Allah ya Allah oke dengan followers di instagram yang 19 ribu menuju 20 ribu ya terus di tiktok menuju 200 dan di youtube juga udah sampai 3 ribu lebih kakak untuk shootnya sendiri kah atau ada tim yang bantu terus editing dan untuk cari followersnya itu gimana kak untuk shootnya sendiri saya biasanya kalau misalkan bisa dilakuin sendiri dilakuin sendiri dulu untuk editing untuk editing saya sendiri untuk upload saya sendiri caption saya sendiri kecuali mungkin foto endorse ya saya biasanya minta tolong anak murid tolong fotoin sebentar gitu masya Allah keren banget ya hampir semuanya dilakuin sendiri gak sih yang gak sendiri ada Allah ya ada ya betul diingetin karena pertanyaannya ini mungkin lebih ke tips ya tips istiqomah supaya kita tuh istiqomah terus nge-upload pertama lakuin hal yang kita suka apa yang menurut kita suka kita lakuin kalau misalkan kita ngelakuin hanya sebatas tuntutan konten kita akan ada fase turunnya mungkin menurut saya sendiri lakuin apa sesuatu hal yang menurut kalian itu kamu kalian itu di bidangnya atau suka kalian tuh suka nih ngonten oke gitu kalau misalkan kalian sebatas oke gue demi dapet followers banyak gue harus ngonten terus nah itu ada rasa malesnya tapi ketika kalian gue suka di bidang ini gue harus lakuin ini tanpa terpaksa gitu nah hal lain yang memotivasi agar selalu bikin konten namanya rasa males pasti ada kan nah saya selalu mikirin gini pasti follower saya nungguin konten saya gitu ada beberapa orang yang butuh loh ada beberapa orang yang nungguin konten saya loh saya gak bisa males-malesan karena ada orang yang memang selalu nanya di DM kak kapan mau ngejelasin ini kak kapan mau ngejelasin ini sedangkan memang bukan sayanya yang males sebenarnya karena waktunya terbatas terus saya ngajar juga kuliah juga gitu gitu sih oke kakak dapat inspirasi untuk konten terus itu dari mana? biasanya saya konten itu melatar belakangi dari pengalaman lebih saya mencerikatakan tentang pengalaman ada pun memang ada menjelaskan tentang soal-soal yang tips menghafal agar mudah itu saya biasanya searching dulu takut salah ngomong nah setelah di searching ada poin-poin yang saya sangkut-poin dengan pengalaman contoh tips menghafal agar mudah itu ada satu salah satunya ya diantara banyak itu menghafal itu dari awal menghafal sampai akhir harus dengan satu mushab jangan ganti kalau ganti kerasa banget oh oke saya lihat dulu teksnya saya resapin dan saya sangkut-poin dengan pengalaman saya oh iya benar juga ya saya pernah nghafal di Al-Quran Al-Faz tiba-tiba saya berubah ke Al-Quran yang lain itu mempengaruhi hafalan saya ketika di Muraja kok tata letaknya beda ya warnanya kok beda nah itu saya cara menjelaskannya bukan teks di Google tapi cara saya ngomong ini pengalaman ya iya dari pengalaman Masya Allah inspired kok mau nanya gimana sih cara naikin rating untuk subscribe naikin rating followers atau subscriber yang saya lihat sendiri dari aplikasi atau mantau secara pendapat saya ya secara secara pandang saya TikTok itu dari TikTok dulu TikTok itu akan naik atau akan FVP ketika kita membuat video yang bikin orang penasaran dari awal sampai akhir pernah gak bikin lihat konten yang gini tungguin ya sampai akhir ada kejutan gitu padahal gak ada apa-apa atau lihat ya di belakang ada pocong di belakang video ada pocong padahal gak ada gitu nah itu cara video naik atau bikin orang emosi itu kan orang otomatis komen kan nah itu naik atau video edukasi yang atau orang-orang yang pinter lah istilahnya dan itu menambah like like komen itu biasanya yang bikin itu ya kalau misalkan pengen bikin video yang ini FVP ya kalau gak huru-hara ya pinter pilih salah satunya ya untuk YouTube ya gimana kalau YouTube sendiri ya sama sih kurang lebih sama cuman TikTok itu tidak tidak perlu punya followers meskipun sering nih followersnya cuma 500 tapi dia FVP sampai yang like-nya 1M 2M tapi YouTube harus punya subscriber dulu biar masuk brandanya kalau TikTok enggak IG pun sama harus punya followers dulu baru bisa naik ke branda orang gitu bedanya itu sih jadi lebih jadi lebih mudah kita untuk naik di TikTok ya sebenarnya ya kak iya oke oke kak mau tanya nih jadi dari media sosial ini tadi kan ada bisnisnya nah bisnisnya nih apa apakah dari endorse atau kakak jualan-jualan atau gimana pertama mungkin saya sering buka endorse jadi dan tarifnya juga gak berani naikin maksudnya gak berani ngambil banyak karena ya sama-sama pembisnis lah akhirnya yaudah kamu kirim barang aja dulu urusan bayaran nanti cuman kalau yang paling naik maksudnya yang paling menghasilkan bisnis sendiri karena saya kan jualan baju jangan lupa beli follow eliege.id gitu nah di bisnis dan alhamdulillah TikTok itu menghasilkan banget video saya tentang bisnis pernah naik satu kali FYP dan itu berpengaruh sampai sekarang sampai puluhan puluhan pieces puluhan pieces setiap hari gitu kemarin sempet endorse ke istrinya Amer Amer ya maksudnya sama lah maksudnya dengan TikTok ya dengan endorse dan TikTok itu lebih bagus TikTok gitu kalau mau berbisnis bagus tuh di TikTok bikin konten-konten kreasi akun apa? eliega.id elie ibu saya ega saya eliega.id oke jangan lupa teman-teman ya cek langsung nih oke oke kayak gimana sih caranya kita bisa dapet endorse kan ya apakah kita yang nyari ini allshop-allshopnya atau allshopnya yang narik kita kalau saya sendiri kalau saya pribadi gitu saya emang dicepin sama allshopnya sendiri ya kak price list ini dong endorse seberapa pepe berapa gitu tapi ada beberapa mungkin ya yang saya lihat kan saya juga punya bisnis jadi ada memang beberapa selemgram yang ya itu fine-fine aja selagi halal gitu kan ya dia ngechat ngedm kak saya ada promo nih promo endorse yang biasanya 1 juta jadi 500 gitu jadi itu fine-fine aja tapi untuk saya sendiri lebih ke tipe yang malulah ngemis-ngemis di social media gak apa-apa gitu oke masya Allah pakai selama perjalanan bikin konten ini ada gak suka-duka yang kakak rasain ya itu namanya di sosmed pasti ada 50-50 ada yang suka ada yang enggak mau sebaik apapun konten kita ada aja yang gak suka namanya juga manusia kan netizen ya netizen saya pernah kayak saya kan emang gak suka pakai handshake contohnya ini karena ya itu alasannya ya kalau saya pakai handshake emang alergian gitu kan pernah disempil ngafal Al-Quran kan tau agama kan kenapa gak ngejalanin oke fine tapi ketika ada yang sampai gini eh lu ngafal Al-Quran tapi kok ada gak punya adab nah itu udah sampai pernah mau hafus akun karena memang saya itu dulu ngedengerin banget kata orang lain orang lain ngomong ngatain saya saya tuh dimasukin ke hati dulu tapi Alhamdulillahnya dihadirkan satu teman yang bilang kamu sukses emang dia ikutan kamu berjuang emang dia ikut ngebantu istilahnya ketika kamu sukses dia tuh bakalan balik maksudnya ketika kamu lagi berjuang gini dia yang jadi ujian kamu gitu namanya orang berjuang ada ujian pasti ada ujian itu kamu mau sukses gitu nantipun namanya netizen ketika kita udah sukses dia akan muji pernah nih kayak kasus real penye eh bukan salah Giselle sama Gading yang tadinya bercerai netizen tuh ngebelin Giselle 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 tiba-tiba Gadingnya speak up tentang masa lalu dan ketahuan ininya jadi pindah ke Gading yang tadinya nyalahin Gading nah itu saya lihat dari dunia permestation juga oh oke dunianya kayak gini ya oke jadi kita gak bisa main asal masuk ke dunia sosmed terus kita udah kita harus pinter-pinter mandang gitu terima resiko ya iya kita lihat dari kasus si artis ini dan itu bukan kita ngurusin hidup orang lain tapi kita jadiin bahan pelajaran gitu kan oke si ini kayak gini si ini kayak gini jangan sampai saya kayak gitu gitu jadi harus lihat pinter-lihat peluang pinter-lihat kondisi sekitar gitu oke Masya Allah kita juga nih ya sebagai netizen kita juga nih ya sebagai netizen harus pinter-pinter jaga jari kita untuk gak komen-komen pedus ke orang lain kan nanti kita yang sendiri yang bakalan sakit hati ya gak sih kak malu juga oke oke pertanyaan terakhir nih buat kak Ega setelah menikah kan denger-denger mau menikah nih nah gimana dengan medsosnya apakah terus berlanjut atau pas sudah stop atau mau bagaimana untuk soal permetsosan Alhamdulillah calon saya aduh malu banget malu banget haruslah dateng kalian mah dateng gak live live dateng untuk soal permetsosan Alhamdulillah calon saya sendiri tidak membatasi ya selagi saya bisa berkembang di titik itu dia akan mendukung tidak membatasi kayak tapi untuk kayak upload kan saya dulu sering banget kayak 3 jam sekali harus upload dia cuman bilang oke kamu saya gak batasin cuman ya mungkin nanti dikurangin lah upload-upload atau jangan sampai ada yang memuji kamu selesai kita siapa tahun nanti kita ikutan teman-temannya jadi padahal panas iya dong iya dong oke terima kasih banyak kalau udah 6 menit sore kita hari ini terima kasih banyak untuk ilmunya motivasinya juga semoga bermanfaat untuk kita semua semangat buat teman-teman hijrahnya terus bikin konten positif dan terus kebar kebaikan iya gak betul buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe and share channel bintang Al-Quran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh